Kita ke sidang yang terkait dengan kasus penyalahgunaan dana operasional menteri, mantan menteri SDM, Jero Wacik, membantah tuduhan menggunakan dana operasional menteri untuk membeli tiket konser Stevie Wonder dan Lady Gaga. Bantahan ini disampaikan Jero Wacik dalam sidang lanjutan kasus penyalahgunaan dana operasional menteri di pengadilan Tipikor pada Kamis kemarin. Jero membantah keterangan Athena Falati, mantan kepala bagian kerjasama kementerian SDM, yang bersaksi bahwa ia pernah diminta oleh mantan sekjen kementerian SDM, Wariono Karno, untuk mencari tiket konser Stevie Wonder dan Lady Gaga, masing-masing senilai 50 juta rupiah dan 10 juta rupiah. Dalam kesaksian Athena, uang total 60 juta rupiah itu dikeluarkan dari dana operasional menteri. Namun Jero Wacik menduga kesaksian itu direkayasa dengan mencatut nama dirinya untuk kekayaan sendiri.